bismillahirrahmanirrahim latihan persiapan ujian nasional sekolah dasar Magrasa Ibtidaya tahun 2020-2021 soal diambil dari ujian nasional tahun 2018-2019 dan sebelum kita mulai silakan dukung channel kami dengan like komentar dan tentunya subscribe ini ada di playlist ruang privat bismillahirrahmanirrahim soal nomor satu makna sutradara pada paragraf tersebut adalah siswa kelas 6 SD bangsa berlatih drama seluruh siswa terlibat dalam latihan drama adi berperan sebagai sutradara teman-teman lainnya berperan sebagai tokoh-tokoh drama jawabannya adalah jawabannya A pengatur pementasan lanjut soal nomor dua antonim kata keruh dalam kalimat tersebut adalah air sungai menjadi keruh akibat banjir jawabannya adalah jawabannya D jernih lanjut lanjut soal nomor tiga mengapa tanaman talas sangat cocok ditanam saat musim hujan tanaman talas sangat cocok ditanam saat musim hujan pada musim tersebut tanah menjadi gembur tanah yang gembur menjadikan tanaman talas tumbuh subur sinar matahari yang tidak berlebihan cukup untuk pertumbuhan tanaman talas selain itu tumbuhan tidak akan kekurangan air dan jawaban nomor tiga adalah jawabannya D tanaman talas mendapat air yang cukup untuk pertumbuhan lanjut nomor empat kalimat utama paragraf tersebut adalah wortel merupakan sayuran yang mempunyai beberapa manfaat sayuran tersebut menyuplai serat untuk mempelancar proses pencernaan kandungan vitamin A pada wortel bermanfaat bagi kesehatan mata selain itu wortel dapat dimanfaatkan untuk pewarna alami jawabannya adalah jawabannya A wortel merupakan sayuran yang mempunyai beberapa manfaat terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe kita lanjut lanjut Oke soal nomor lima ide pokok paragraf tersebut adalah masyarakat desa biasa melakukan kegiatan gotong royong pada musim panen padi mereka mereka bekerja dengan giat dan cepat meskipun tidak diberi upah biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan pun dapat dihemat pemilik lahan hanya perlu menyediakan makanan dan minuman jawabannya nomor lima adalah b gotong royong musim panen lanjut ya lanjut nomor enam ringkasan paragraf tersebut adalah tomat tomat mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan vitamin A dalam tomat dapat membantu menyembuhkan penyakit rabun senja vitamin C yang terkandung di dalamnya dapat menyembuhkan sariawan sementara itu seratnya dapat mengatasi sembelit nomor enam jawabannya adalah A dong tomat mengandung vitamin A vitamin C dan serat untuk menyembuhkan rabun sariawan dan sembelit lanjut ya nomor tujuh mudah-mudahan belajar kita mendapatkan manfaat amin amin nomor tujuh pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah perpustakaan SD ceria dipenuhi siswa para siswa berkunjung ke perpustakaan saat jam istirahat beberapa siswa meminjam buku sebagian siswa memilih buku dirak beberapa siswa mengambil buku petugas perpustakaan mencatat siswa yang meminjam maupun mengembalikan buku maka jawaban nomor tujuh adalah B dong saat jam istirahat para siswa berkunjung ke perpustakaan bagi yang belum subscribe subscribe dong nomor delapan jenis paragraf tersebut adalah buah sangat bermanfaat bagi tubuh manusia buah mengandung nutrisi serat dan vitamin kandungan tersebut bermanfaat untuk perkembangan dan pertumbuhan tubuh untuk itu marilah biasakan mengonsumsi buah setiap hari kira-kira apa jawabannya jawabannya D guys D D guys persuasi lanjut nomor 9 hal yang terjadi jika sebagian besar siswa tetap berkomunikasi melalui surat sesuai paragraf tersebut adalah surat merupakan bentuk komunikasi tertulis salah satu jenisnya adalah surat pribadi surat pribadi merupakan bentuk komunikasi yang tidak resmi siswa dapat menggunakan surat pribadi untuk berkomunikasi saat ini siswa jarang berkomunikasi melalui surat jawabannya nomor 9 adalah A dong budaya menulis surat semakin berkembang lanjut ya nomor 10 lanjut ya nomor 10 lanjut ya nomor 10 ya nomor 10 persamaan kedua teks tersebut adalah panjang amat lagi teks 1 bencana banjir sering terjadi pada musim penghujan bencana banjir eh bencana 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 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satu penyebabnya adalah kebiasaan manusia membuang sampah di aliran sungai ketika sampah menyumbat aliran sungai terjadilah banjir banjir dapat menimbulkan korban jiwa teks kedua berita bencana tanah longsor sering terdengar akhir-akhir ini tanah longsor terjadi karena penggundulan hutan hutan yang gundul bukan rambut yang botak hutan gundul dikarenakan ulah manusia yang melakukan penembangan liar jika hal ini dibiarkan bencana yang lebih besar mungkin akan terjadi jawabannya adalah jawabannya A guys jawabannya AE berita bencana oke guys udah dulu ya nomor 11 sampai nomor 45 nanti di video selanjutnya ini aja ya capek capek bacanya udah nggak bener terima kasih buat yang udah nyaksiin kalau manfaat ya Alhamdulillah kalau nggak manfaat ya udah nggak usah tonton terima kasih buat yang sudah subscribe sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih